channel lpkit komuter playlist ethical hacker start training now oke kita lanjut ke tutorial kali linux ya disini saya akan coba melakukan exploit terhadap port 80 ya port 80 yang belum install kali linuxnya silahkan di install terlebih dahulu ya jadi juga perlu install meta exploit buat uji coba jadi jangan melakukan uji coba langsung ke website orang lain karena bisa merugikan dan melanggar respi itu baiknya kita menggunakan uji coba pada bagai pada modul meta exploit yang belum install silahkan instan dan lihat panduannya di tutorial sebelumnya yang sudah saya buat oke kita lanjut aja deh disini saya sudah menjalankan dengan menggunakan virtual call book ya meta exploit tablenya saya coba show aja langsung sini nah kalau kita ngetik perintah if konfig gitu ya if konfig sini maka kita melihat IP nya disini ya IP nya IP 19188 ini adalah IP yang nantinya kita akan targetkan ya oke langsung aja disini kita jalankan ini show dulu ya untuk kali linuxnya oke lanjut ya kita menggunakan scanning nmap ya nmap lalu kita ketik nih IP nya langsung nampak lalu nomor port nya dulu ya nomor port nya port 80 oke 80 nah ini saya coba cari kita akan scanning apakah port 80 adalah port HTTP apakah dia open atau tidak kita bisa lakukan uji coba kita bisa lakukan uji coba ya oke kita tunggu ya kita tunggu ya kita tunggu dia lakukan lagi lakukan scanning nah boleh ya kita lihat disini port 80 open ya port 80 open kita bisa lakukan uji coba ya pada port 80 ya pada port 80 versinya adalah menggunakan web server nya menggunakan apache menggunakan apache seperti itu oke kita lanjut ya kita lanjut disini saya akan coba menggunakan meta exploit lagi meta exploit console kita masuk oke kita masuk terlebih dahulu lalu kita tunggu di gunakan di gunakan meta exploit ini banyak banget modul-modul yang bisa kita temukan nantinya ya celah-celah keamanan pada target itu ada di pada bagian ini meta exploit console yuk kita tunggu aja dia lagi open untuk meta exploit console nya oke ini sudah open nih ya kita coba masih oke udah jalan nih tandanya ini udah jalan kita tinggal cari modulnya ini ya kita coba search lagi ya search saya pengen coba ngedetect menggunakan versi PHP berapa target kita ya search kita lakukan set terlebih dahulu ya search modul http ini kalau kita hanya mengetik http ini banyak banget modulnya yang keluar coba kita bisa lihat nih kita search http ini banyak banget modul-modul yang bisa kita jadikan target tapi saya biar lebih sedikit oke saya langsung aja menulis gini short lagi oke eh search dengan menggunakan http oke http search http version aja langsung ya search http version nah oke saya pengen tahu nih versi PHP nya dia menggunakan versi itu berapa ya oke langsung aja kita coba digunakan search use nya adalah ini bisa kita copy ini ini bisa kita copy saya bisa pasti ya disini ya lalu kita enter nah oke ya yuk kita bisa lihat lagi disini show option nya ada apa aja perintah yang bisa kita masukkan nah oke show option setelah itu akan nanti akan keluar perintah-perintah yang bisa kita eksekusi ya disini penting ya harus memahami disini yang harus diset adalah bagian-bagian yang ada pada bagian current settingnya disini bisa dilihat pertama saya akan menggunakan airhost target nya ya langsung caranya begini kita ketik aja lalu set airhost air set airhost gitu ya airhost lalu target IP nya nah gitu nah udah ya on the set kita lagi lihat apakah dia sudah diterapkan kita lagi show option nya oke nah oke udah ya airhost nya sudah terisi dengan IP target oke langsung kita bisa langsung run atau ketik exploit juga boleh ya kita ketik aja run nah oke disini saya dapat nih saya ingin mendapatkan cuma versinya terlebih dahulu dia menggunakan php versi 5 php versi 5 si target kita menggunakan php versi 5 oke lanjutnya kita coba buktikan lagi akan saya akan coba masuk disini masuk aja langsung ya oke nah karena dia open kita coba ketiklah disini seperti itu nah ini oke eee php php info ya php info kita coba lihat disini nah yuk kita lihat bener ya dia menggunakan php versi 5 ya seperti itu nah ini ada banyak banget nih disini yang bisa kita pelajari ya celah celah keamanan celah celah keamanan disini tapi saya akan coba modul pada bagian nih celah keamanannya saya akan coba uji coba pada configuration ya configuration file terutama pada cgi cgi ini adalah modul dari payment gateway ya modul dari payment gateway ini biasanya digunakan php untuk lakukan request parameter seperti itu atau banyak orang menggunakan payment gateway dengan menggunakan modul ini oke lanjutnya ya kita lanjut disini saya akan coba exploit pada cgi ya sini cgi oke lanjut deh gitu nah di bagian kalino oke kita back dulu deh ya kita back dulu oke sekarang kita coba lakukan search lagi search lagi oke target tadi kita adalah cgi ya php cgi cgi ya php cgi seperti itu kita coba apakah kita mendapatkan modulnya atau tidak nah oke ya saya dapetnya langsung ini modulnya php cgi nya oke kita coba gunakan aja langsung terapin use seperti itu nah seperti itu copy pas itu ya pas itu selection oke kita coba enter test oke hampir sama ya untuk penggunaannya nih hampir sama oke kita coba issue option show option kita lihat nah ini current setting nya kita perlu setting dulu air host nya ya yang menjadi air host nya kita set dulu ya inget ya perintahnya sudah set langsung aja air host oke ip nya target nya ya hmm oke ya kita lihat nah oke sekarang kita coba langsung aja run kita coba langsung aja run kita coba langsung aja run kita coba load dulu ya pastiin dulu make sure apakah sudah diterapkan oke ya ini sudah diterapkan ya air host nya ini target sasaran ip kita seperti itu langsung coba kita run kita lihat lagi running apakah dia mendapatkan sel oke dia mendapatkan sel nya nih ya disini kita bisa lihat open it ya metafrator session 1 open it berarti kita berhasil masuk ke modul http seperti itu hmm sekarang kita coba lihat lagi ada perintah apa di metafrator ini kita coba lihat tanda tanya aja kita bisa ketik nah oke tuh kan banyak banget ya banyak banget nih yang bisa kita terapkan salah satunya saya akan coba lakukan apa bener kita sudah berada di sistem target kita bisa ketik nih sys info sys info tuh bener ya oke ya OS nya dia menggunakan linux meta exploit table target kita OS nya menggunakan linux meta exploit table seperti itu oke nah jadi udah ya jadi ketemu ya kita udah masuk sekarang kita bisa lihat lagi ada ada folder apa aja disini ya ini kita bisa ketik langsung sel nya langsung nih kita bisa masuk ke sel nya langsung dengan mengetik sel gitu mantep ya kita bisa coba lihat kita udah masuk ke sel nya ada apa aja di sel nya ini bisa kita coba perintahnya list tuh ya kita bisa lihat tuh ada ada indeknya nih oke ada indeknya seperti itu ya oke baiklah kita coba lakukan editnya menggunakan editor dari linux ya baik sini itu dari linux coba theme seperti itu index.pxp seperti itu tuh kan bisa lihat nih kita udah masuk nih jadi kita bisa merubah-rubah merubah-rubah datanya seperti itu ya oh kita udah masuk disini kita bisa aja acak-acak apa segala macem ya seperti itu bisa aja seperti itu karena saya udah masuk disini udah lakukan ya oke seperti itu nah udah ya disini kita udah bisa nih menulis langsung bahkan udah bisa juga ya dengan menggunakan biasa lah apa editor dari linux bisa menggunakan V atau theme atau nano ya silahkan aja coba ini kita udah bisa merubah-rubah data seperti itu oke kita coba lagi nih kita lihat tuh ya lihat disini ini selnya udah kita udah masuk ke selnya nah disini kalau kita bisa lihat di bagian ini ya kita bisa lihat lagi disini nah kita bisa lihat nah gitu ya nah ini ada coba tuh tadi yang udah saya coba tulis-tulis seperti itu ya jadi kita bisa merubah dengan menggunakan editor aja langsung ya menggunakan editor langsung seperti itu eh nah sekarang kita lihat lagi mah celah keamanan jadi tadi kita menggunakan eh code 80 disitu eh seorang cyber security bukan hanya menjajal lalu merusak ingat ya seperti itu kita mencari celah keamanan untuk bisa kita perbaiki itu adalah tugas dari cyber security bukan untuk merusak yang mananya nanti akan kita coba bagaimana menanggulangi ini agar agar sistem yang kita pegang itu menjadi lebih eh tidak rentan seperti itu kenapa kok bisa masuk seperti itu ya maka kita akan coba lagi pada bagian PHP info disini ini nah di HP PHP dia menggunakan PHP yang udah agak lawas agak jadul menggunakan PHP version 5.2 yang mana memang celah keamanan ini udah banyak banget dia eh celah keamanan ini udah banyak banget seperti itu nah saya akan coba compare ya kalau saya menggunakan PHP versi yang terbaru ya PHP versi yang terbaru maka sini saya akan coba compare dengan sistem di komputer saya yang itu saya menjalankan sum ya menjalankan sum disini oke langsungnya ketiknya admin disini kita bisa lihat nah oke PHP info nya bisa kita lihat nah dia menggunakan PHP saya menggunakan versi 8.2 oke udah lumayan terbaru dong ya ya kan seperti itu nah pakai dari itu tugas dari kita adalah sebagai cyber security selalu melakukan update sistem yang memang sudah lawas update versi software yang sudah lawas agar celah-celah keamanannya itu tidak mudah untuk dimasuki tidak mudah ya bukan berarti tidak bisa tapi tidak mudah ya kalau yang sudah ketinggalan jauh itu pasti bisa disisipin nah saya akan coba aja langsung ya kita ngetes apakah saya bisa memasuki sistem ini oke di komputer saya saya coba lihat saya menggunakan IP oke saya menggunakan IP dash nya 192.108.1.2 ya 192.108.1.2 seperti itu oke baiklah kita coba lagi masuk saya akan coba apakah di versi ini masih bisa ditembus atau tidak ya seperti itu langsung aja masuk ke balik lagi ke kalinya oke kita balik lagi ke kali Linux kita nah gitu ya ini bisa kita exit oke kita coba back aja dulu back nah gitu nah gitu nah sekarang kita coba lakukan scanning dulu langsung ya nmap juga bisa langsung di jalankan di sini ya gitu nmap gitu langsung tadi target IP nya adalah gitu itu yang 2 tadi ya gitu pot nya adalah 80 ya gitu nah kita coba lihat dia lagi lakukan scanning ya scanning terhadap web server yang ada di lokal lokal saya ini dia ini lihat ya open ya oke open http oke open di kalau kita lebih jauh kita akan coba lagi short lagi cek ya php versi berapa ya oke di sum ini bisa kita short langsung modulnya aja cari ya http version coba gini ya oke http version nah oke kita pengen tau dia pakai php versi berapa misalnya seperti itu baik kita coba lagi gini ini kita use kita use nah ini nah oke nah oke oke show option oke langsung aja kita setting disini oke air hostnya lagi kita setting aja lagi tadi kan udah disetting ya kita set lagi set air host targetnya adalah yang baru nih ya 192 168 ini oke 12 oke oke yang kita cobaran nah oke bener kan ya disini lihat kita mendapatkan versinya 8.2 ya 8.2 seperti itu oke ini adalah versi yang lumayan terbaru ya ee dari apace saya akan coba melakukan CGI versinya apakah masih bisa ditembus atau enggak ketika saya udah upgrade di 8.2 oke saya back dulu oke langsung aja kita search lagi search oke tadi kan CGI ya CGI version ya CGI version kalau kita bisa lihat disini ee kita coba search search oke ee oh sorry PHP CGI harusnya CGI CGI nah oke kita coba use exploit ini kita coba lihat nah oke langsung masuk aja show option oke nah targetnya ini bisa kita ganti ya kita coba set aja dulu ee set airhost 192 tadi 16812 gitu oke kita coba run masuk run nah kita lihat apakah dia mendapatkan bisa masuk ya di celaka amanan ini karena dia menggunakan sudah menggunakan terbaru nah kita bisa lihat disini exploit complete no no but no session was created berarti gak berhasil masuk ya kenapa gak berhasil masuk karena memang modulnya yang dicari itu ya kan tidak ada kalau tadi kan kita bisa lihat php infonya kan memang gak ada jadi seperti itu nah masih banyak ya celah-celah yang bisa kita telusuri tapinya ya seperti itu oke ini kan cukup menarik ya bagaimana kita bisa melakukan uji coba pentes terhadap sistem kita sendiri seperti itu oke ingat cyber security adalah melakukan pentes dan tidak merusak sistem uji coba uji coba uji coba untuk mendapatkan hasil yang baik mungkin demikianlah tutorial yang sangat singkat dari kami LPK ITK Motor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih